Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, M.G. Mahfuz Oke, di kesempatan kali ini Saya mau mereview ya, sedikit mereview dan bercerita Untuk sebuah mobil yang menurut saya Mobil ini sangat langka ya Terutama di daerah saya, di Lampung Mobil ini sangat jarang sekali ditemui di jalanan Ya, mobil itu adalah seperti yang sudah kalian lihat Di depan ini, ini adalah Suzuki Celerio Ya, Suzuki Celerio tahun 2015 yang manual ya teman-teman Oke, sedikit bercerita tentang Suzuki Celerio ini Suzuki Celerio ini adalah dibuat ya Ketika itu setelah Suzuki Splash di stop ya Di stop di tahun 2014, seperti itu kurang lebihnya ya Itu Suzuki Indonesia mencoba untuk memasukkan segmen Di antara LCGC dan juga di antara hatchback gitu ya Di antara city car Dia memasukkan city car ini untuk mengisi kekosongan Di antara Suzuki Karimun Wagon R dan juga Suzuki Splash pada saat itu gitu ya Lalu dimasukkanlah mobil ini Di antara tengah-tengahnya itu Di antara Suzuki Karimun Wagon R dan Suzuki Splash Kiranya seperti itu gitu ya Mengapa seperti itu? Karena di sini kita bisa lihat Mobil dari Suzuki Celerio ini Itu dia memiliki bodi yang tidak terlalu kecil ya Tapi juga lumayan cukup lebar gitu ya Lumayan cukup luas juga kabinnya Untuk sebuah mobil city car gitu Mirip sekali seperti pesaingnya ya Tapi sebenarnya bukan pesaingnya Karena mobil ini tidak LCGC Jadi mirip kabin itu Keluasannya itu mirip seperti Ayla dan Agia gitu ya Kalau untuk membandingkan dari segi kelegaan kabin gitu Tapi sebenarnya mobil ini bukan mobil LCGC Karena dia memiliki fitur yang cukup lengkap Dan cukup juga dibandingkan dengan city car yang lain gitu Dia juga sudah ada ABS seperti itu Dan juga sudah elektrik power window semua Jadi sudah cukup keren gitu ya Dari mesin juga Mesin ini sebenarnya sama ya Mesin kodenya sama dengan yang dimiliki dengan Karimun Wagon R Itu dengan kode K10B teman-teman K10B 3 silinder DOHC Tenaga yang disemburkan mesin 1000 cc ini 998 cc ini 1000 cc Yaitu hanya 68 horsepower Dan juga torsi hanya 90 Nm gitu teman-teman Ada sedikit perbedaan di settingan gitu Dibandingkan dengan Suzuki Karimun Wagon R Kenapa begitu? Suzuki Karimun Wagon R itu diperuntukkan untuk mobil LCGC Jadi bahan bakar yang harus dicapai Yang seharusnya dicapai Itu mengikuti sebagaimana regulasi pemerintah Itu harus mencapai 20 Bisa mencapai 20 km per liter gitu teman-teman Tapi jangan salah gitu Mobil ini pun bisa Apa namanya bisa Untuk mencapai itu ya Walaupun settingannya tidak LCGC gitu teman-teman Jikalau kalian membawa mobil ini Tidak banyak stop and go Dan juga Konstan di kecepatan Yang sama gitu Misalnya 70 km per jam Konstan Dengan RPM yang rendah Di bawah 3000 RPM gitu Jadi Mobil ini pun Bisa iritnya karena Rasio gearnya juga Lebih pendek gitu Jadi Di kecepatan tinggi RPMnya lebih rendah Sinerio ini dibandingkan dengan Karimun Lagun R Oke Dari Bentuk fisiknya ya Itulah cerita dari mesinnya juga Tadi Ini dari bentuk fisiknya Kalian bisa lihat disini Fisiknya ini Sebenarnya Tidak jelek ya Keren menurut saya Keren juga Cukup oke juga ya Terutama di bagian depan ini Dia desainnya sudah Begini ya Sudah menyipit gitu Dari bentuk dari Kap mesinnya saja Dia sudah Modelnya tidak rata Tidak yang polos saja Tapi ada aksen Garis aksen disini Yang garis ini itu Menyatu dengan pilar gitu ya Dengan pilar dan kebelakangnya Menyatu dengan pilar Jadi sudah cukup oke aksennya gitu Untuk headlampnya juga Kita bisa lihat headlampnya disini Memang masih Menggunakan Kristal multi reflektor Halogen ya Tapi cukup lumrah Di kelas city car Pada tahun itu juga Tidak ada yang menggunakan Projector gitu ya Kecuali Memang ada Di salah satu Mobil Korea Mobil Korea Yaitu Yaitu Kia Picanto yang GT Line Dia pakai Projector dan juga Versi LCGC dari Karimun Yang Tipe GS AGS Tipe GS ya Yang sudah menggunakan Projector Ya ini sudah cukup lumrah Disini dia Lampu sennya juga Masih bohlam biasa Lampu kecilnya disini Seperti Terlihat seperti Lampu jauh ya Tapi ini lampu kecil Dan juga lampu besarnya Dia masih menggunakan Kristal multi reflektor Untuk foglampnya sendiri Dia tidak ada foglamp ya Namun Seperti kebanyakan Suzuki Dia sudah ada Fossingnya ya Jadi bisa dicowak Begitu Bisa dicowak Untuk Dipasukan Halogen Eh Apa Foglamp Aftermarket Atau Foglamp Bawaan Yang Bawaannya sendiri Untuk tipe yang paling atasnya Atau untuk Karimun Wagon RGS Jadi sudah bisa dipasang juga Di Celerio ini Lalu kalian bisa lihat Grill dari Celerio ini Grillnya ini Melebar ya Dengan ada garis Dua garis Begitu berwarna krum Ini mengingatkan saya Dengan mobil saat ini Yaitu Suzuki XL7 Coba kalian lihat Seperti ini Nah Nah ini Ini Suzuki XL7 seperti ini Ya mirip sekali Namun XL7 Dia menyatu Langsung masuk ke Dalam foglamp Mungkin juga Headlampnya juga Terinspirasi sih Sangat mirip juga Karena dia ada Bentuk berbentuk sipit Seperti ini Hanya saja untuk XL7 dia Full LED Nah ini Seperti itulah Untuk dari segi Fasia depan Lalu kita lihat Untuk fasia belakang Ya teman-teman Fasia belakang Untuk di bagian belakangnya Ini seperti ini Ya Tidak jelek Dan tidak juga Cukup keren Karena Masih terlihat Kurang proporsional Dengan ukuran ban Kalian bisa lihat Di bagian belakangnya Seperti itu Nah di bagian belakang ini Kalian tidak Kurang proporsional Dengan ukuran ban Atau Terlalu tinggi Bampernya ini Terlalu tinggi Jadi Kenal potnya itu Kelihatan Dengan besi Untuk towingnya Itu kelihatan Coba direndahkan lagi Atau diberikan Body kit Di bagian belakang Mungkin akan Cukup lebih oke Ditambahkan dengan Spoiler juga Mungkin akan Lebih cukup oke Untuk di bagian belakang Seperti ini Lampu belakangnya Juga masih menggunakan Halogen biasa Lampu sennya Juga halogen Dan lampu mundurnya Juga halogen Tapi di belakang sini Terlihat lebih mirip Suzuki Swift Untuk dari desain lampunya Lebih mirip Untuk yang Suzuki Swift Nah Untuk di bagian Belakang Seperti itu Tidak ada spoiler Tapi sudah ada High mount stop lamp Dan juga Sudah ada Wiper belakang Teman-teman Ada wiper belakang Juga Tidak ada Defogger Tapi ada Wiper belakang Juga Cukup oke Kalau hujan Masih bisa Cuman kalau Ada Defogger belakangnya Mungkin akan Lebih oke Karena Kalau ada Embun dari Dalam Bisa Hilang dengan Defogger Tapi kalau Hanya wiper Cukup untuk hujan Oke teman-teman Nah untuk bagian Sampingnya Bagian sampingnya Seperti ini Kalau sampingnya Ini menurut saya Cukup proporsional Cukup proporsional Seperti ini Dia ada Garis Garis Yang dari Ujung depan Ke belakang Memanjang Tarik garis belakang Jadi cukup Keren juga Dan Lumayan Oke lah Di bagian belakang Lalu Untuk di Spionnya Seperti ini Dia sudah Electric mirror Spionnya Lalu ada Di sini Ada juga Sand Sandnya itu Ditaruhnya Di fender Lalu untuk Pelaknya Pelaknya Seperti kipas Keren Seperti kipas Dengan palang Yang besar Jadi Kesannya Pun Pelaknya Besar Padahal Pelaknya Hanya 14 Dibalut Dengan Ban Ukuran 175 65 R14 Gitu Teman Teman Jadi Sudah Cukup Keren Juga Untuk Di bagian Pelaknya Sekarang Kita Coba Untuk Masuk Ya Teman Teman Masuk Kedalam Interior Dari Sebuah Mobil Suzuki Celeryo Ini Kita Langsung Masuk Aja Oke Teman Untuk Masuk Kedalam Kabin Dari Suzuki Celeryo Seperti Ini Ini Kuncinya Mirip Sekali Dengan Kepunyaan R3 R3 Terus SX4 Yang Mirip Seperti Ini Ini Kunci Tombol Buka Ini Tombol Kunci Ini Tombol Buka Nah Ini Sekiranya Kita Buka Kita Masuk Aja Nah Ini Kita Masuk Kedalam Interior Dari Kabin Suzuki Celeryo Nah Sekarang Kita Kontak On Dulu Karena Panas Ya Oke Lancar Talkchair Suaranya Nah Kita Mulai Dari Pintunya Dulu Dari Pintu Kabin Teman 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 Kita Mulai Dari Pintunya Dulu Nah Di Pintunya Ini Semuanya Masih Hard Plastik Ya Teman Masih Hard Plastik Lalu Disini Kita Bisa Lihat Ini Ada Bahan Fabrik Dan Modelnya Polkadot Berwarna Biru Dan Kuning Ini Sudah Agak Pudah Sih Karena Sudah Lama Jadi Masih Plastik Semua Untuk Disini Sudah Electric Mirror Mirip Seperti Joystick Punya R3 Kepunyian Swift Suzuki Rata Rata Begini Modelnya Ini Untuk Window lock Disini Ada Power Door lock Lalu Untuk Kaca Di Pengemudi Sudah Auto Down Tapi Belum Auto Up Semua Sudah Keempat Pintunya Sudah Electric Mirror Lalu Di bawahnya Hanya Ada Door Pocket Cuppholder Tidak Ada Disini Ada Speaker Itu Di Sebelah Sini Ada Tempat Penyimpanan Ini Agak Dalam Bisa Bisa Untuk Naruk Handphone Disini Bisa Untuk Naruk Uang Disini Dia Ada Apa Namanya Di AC Ini Sudah Satin Chrome Dia Chrome Tapi Tidak Terlalu Mengkilat Keren Jadinya Elegan Ini Untuk Ada Kisi AC Juga Disini Di Bawahnya Sini Itu Kosong Tidak Ada Tombol Apa Untuk Pembuka Cup Mesin Ada Di Sebelah Sini Kosong Sudah Lalu Dia Sudah Immobilizer Sensor Nah Di setirnya Ini polos Setirnya Polos Sekali Dan Mirip Juga Seperti Kepunyaan Suzuki Swift Suzuki Swift Seperti Ini Kepunyaannya Karimun Wagon R Juga Mirip Seperti Ini Black Polos Hitam Perubahan Karet Coba Kita Lihat Speedometernya Dulu Nah Speedometernya Ini Cukup Unik Cukup Keren Cukup Oke Di Speedometernya Dia Ada Apa Jadi Speedometernya Ini Kita Bisa Lihat Di Sebelah Sana Ini Kita Bisa Lihat Nah Disitu Ada Tuh Agak Biar Biar Ini Ini Ada Odometer Untuk Tombol Sebelah Sini Yang Pengaturan Sebelah Sini Ini Ada Untuk Odometer Trip A Dan Trip B Cuman Itu Aja Kalau Yang Di Sebelah Sini Ini Ada Untuk Range Sisa Bahan Bakar Lalu Untuk Kilometer Per Liter Yang Field Time Disini Ada Average Kilometer Per Liter Lalu Ada Range Lagi Itu Untuk Mengecilkan Ini Juga Bisa Dikecilkan Ditekan Seperti Ini Di Bagian Ini Agak Ditekan Kekiri Supaya Sebelah Sini Kalian Oh Nunggu Lampungnya Dihirupkan Dulu Baru Baru Kita Agak Tekan Geser Ke Kiri Nah Itu Bisa Untuk Meredupkan Ininya Apa Namanya Warna Lampu Yang Ada Di Speedometer Lalu Di bagian Sini Itu Aja Untuk Speedometer Oke Lalu Di bagian Sini Disini Dia Ada Di bagian Sini Untuk Headlamp Dia Udah Ada Tapi Belum Ada Untuk Vogue Lampu Biasanya Suzuki Terpisah Ada Di Dummy Tombol Sini Ini Gak Ada Tapi Untuk Di sebelah Kiri Ini Untuk Wiper Wipernya Sudah Ada Intermittent Tapi Belum Bisa Diatur Interval Waktunya Dan Ini Untuk Wiper Belakang Nah Itu Aja Lalu Di bagian Head Unitnya Ini Head Unitnya Yang Sudah Terintegrasi Keren Juga Head Unitnya Ini Mirip Juga Dengan Kepunyian Suzuki Swift Kalian Bisa Lihat Disini Ada Tarikan Garis Seperti Itu Mirip Sekali Punyaan Suzuki Swift Untuk Isi AC Seperti Ini Untuk Head Unitnya Ini Lengkap Sudah Lengkap Dia Medianya Sudah Ada FM Radio Ada CD Terus Ada Ada Aux Pokoknya Ada Aux Disini Untuk Aux Aux Ada USB Dan Ada Aux Jadi Sudah Lengkap Disini Ada Untuk Memilih Equalizer Jazz Bass Bisa Dikecilkan Dibesarkan Treble Juga Bisa Balance Lengkap Untuk Display Display Dari Head Unitnya Ini Mute Ini Sudah Integrasi Dan Tombolnya Clicky Jadi Enak Enak Dipencet Enak Dipencet Kesannya Seperti Premium Untuk Di bagian Bawah AC Masih Analog Tapi Sudah Lengkap Di Bawah Sini Ada Juga Untuk Yang Kepala Kaki Kepala Kaki Aja Terus Ada Kaki Defogger Depan Terus Sama Defogger Depan Aja Disini Ada Air Circulation Manual Ini Untuk Air Circulation Ini Untuk Kipas Dan Ini Untuk Temperature Jadi Sudah Lengkap Juga Di Bawah Ini Ada Power Outlet Ini Juga Dalam Bisa Untuk Naruh HP Atau Apapun Jadi Sudah Cukup Di Bawah Ini Post Neleng Dia Bentuknya Kayak Gini Ada Di Tengah Sini Jadi Cukup Enak Juga Dijangkau Oleh Tangan Di Bagian Bawah Sini Nah Cup Holdernya Ada Di Sebelah Sini Ini Hand Sanitizer Karena Lagi Pandemi Untuk Bangku Bagian Pengemudi Dan Penumpang Depan Itu Memang Gak Dapat Cup Holder Di Bagian Pintu Tapi Dapat Di Bagian Sini Cuma Dua Biji Untuk Kepraktisan Memang Agak Sulit Di Mobil Ini Karena Sedikit Sekali Nah Ini Part Brake Mechanical Sini Cuma Ada Satu Cup Holder Di Bagian Belakang Untuk Joknya Motifnya Seperti Ini Joknya Memang Mirip Juga Mirip Sekali Dengan Kepunyaan Brio Lebih Tepatnya Karena Kepunyaan Air Agia Lebih Pendek Lebih Pendek Jarak Ininya Kesininya Saya Itu Gak Bisa Ditopang Dengan Baik Gitu Kalau Di Jok Ini Agak Lumayan Oke Mirip Sekali Dengan Kepunyaan Honda Brio Brio Yang Tahun Yang Sama Ya Tapi Teman Temannya Tahun 2015 An Ini Cuman Lebih Tebel Lebih Tebel Lebih Tebel Dibandingkan Dengan Honda Brio Dia Memang Masih Model Pocong Juga Ininya Apa Namanya Seed Modelnya Modelnya Fix Lalu Hand Grip Modelnya Retrack Lalu Disini Tidak Ada Kaca Vanity Mirror Sun Viser Tidak Vanity Mirror Lalu Lampu Baca Lampu Baca Disini Ada Kacanya Sama Ada Cutholder Sama Ada Kaca Di Depan Hanya Itu Saja Disini Ada Tempat Penyimpanan Yang Tertutup Cukup Besar Juga Ada Oh iya Dia Sudah Dual Airbag SRS Airbag Disini Dan Juga Disini Sudah Airbag Sudah Lengkap Sudah Lengkap Sekali Fiturnya Sudah Cukup Sekarang Kita Coba Masuk Ke Bagian Belakang Ini Untuk Posisi Pengemudi Saya Oh iya Setirnya Juga Dia Bisa Tilt Ternyata Setirnya Bisa Tilt Tapi Belum Bisa Teleskopik Sudah Cukup Oke Untuk Sebuah Yang Rangenya Itu Diantara LCGC Dan Citycar 1200cc Oke Kita Langsung Masuk Aja Ke Bagian Belakang Untuk Masuk Ke Bagian Belakang Ini Apa Namanya Cukup Tekan Disini Masuk Kita Masuk Kita Masuk Ke Bagian Belakang Oke Teman Teman Nah Untuk Di Bagian Pintunya Kita Bisa Lihat Untuk Di Bagian Pintunya Belakangnya Polos Tidak Ada Motif Volkadot Jadi Downgrade Belakangnya Malah Seperti Purpurated Gini Semuanya Hap Plastik Cuman Sudah Cukup Oke Karena Sudah Ada Power Window Sudah Ada Amras Kecil Disini Buat Narrow In Pangan Nah Ini Posisi Mengembuli Saya Tadi Dengan Tinggi Siya Yang 170 cm Ini Sudah Cukup Luga Ada Ada Sekitar Berapa Sekitar Berapa Jari 8 Jari Sudah Cukup Lega Kaki Kita Juga Bisa Masuk Kesana Ke Bawah Itu Jadi Cukup Lega Dan Juga Headroom Nya Juga Masih Cukup Oke Teman Teman Nah Ini Layout Dari Belakang Cukup Mewah Dibandingan Dengan City Car Lain Nah Ini Cukup Oke Ini Untuk Joknya Seperti Ini Teman Teman Nah Untuk Jok Belakang Bangku Belakang Memang Tidak Ada Headrest Yang Adjustable Dia Headrest Seperti Ini Jadi Kalau Yang Tingginya Lebih Dari 170 cm Mungkin Kurang Bisa 170 Juga Kurang Bisa Untuk Menopang Lehernya Yang Kalau Yang Hanya 160 Mungkin Masih Oke Teman Teman Dan Pelipatannya Disini 40 60 Jadi Cukup Oke Di Sebelah Sini Sudah Ada Separator Juga Jadi Privasi Kita Di Bagasi Kita Terjaga Untuk Seatball Dia Sudah Model Yang Seperti Ini Tapi Belum Ter Cover Dia Sudah Tiga Titik Tapi Untuk Bangku Bagian Tengah Ini Masih Dua Titik Seperti Itu Kalau Duduk Di Bagian Tengah Ini Agak Tinggi Agak Tinggi Walaupun Ada Tunneling Jadi Agak Sedikit Bergeser Sebenarnya Masih Muat Cukup Oke Untuk Duduk Bertiga Cuma Mungkin Kalau Untuk Jarak Jauh Agak Capek Namanya City Car Pasti Untuk Dalam Kota Oke Teman Coba Kita Langsung Lihat Bagasinya Untuk Untuk Buka Bagasi Dari Mobil Ini Gampang Dan Enak Tinggal Digini Aja Jadi Tidak Perlu Ribet Buka Dari Depan Oke Ini Dia Separaturnya Tadi Ini Ada Sound Sistem Agak Gede Jadi Agak Repot Coba Diturunkan Dulu Dia Bisa Diturunkan Bisa Diturunkan Dulu Karena Kabelnya Panjang Kita Mau Lihat Di Bagian Sini Oke Nah Ini Adalah Bagian Dari Bagasinya Ini Cukup Rapi Juga Karena Dia Tersimpan Rapi Toolkit Di Sini Di Bawah Ini Kita Bisa Lihat Oh Dia Space Saver Ya Teman Ini Apa Namanya Bang Ininya Space Saver Apa Namanya Bahan Serep Space Saver Jadi Cukuplah Ini Bagasinya Cukup Lega Yang Mirip Sekali Dengan Kepunyian Agia Dan Aila Cukup Lega Bisa Untuk Muat Ini Sekitar 4 Galon Besar Atau 5 Galon Bisa Copper Medium Juga Bisa Cukup Oke Bagasinya Cukup Oke Untuk Sellerio Ini Oke Kita Masukin Lagi Oke 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 Teman Teman Oke 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 teman Teman Itulah Tadi Review Saya Mengenai Suzuki Sellerio Ini Teman Teman Semua Menurut Saya Mobil Ini Itu Mobil Apa Namanya Mobil City Car Yang Lumayan Ya Yang Lumayan Cukup Oke Juga Menurut Saya Dengan Fitur Yang Lengkap Dia Sudah Ada ABS Sudah Dual SRS Airbag Terus Dia Sudah Kempat Pintunya Sudah Electric Mirror Sudah Power Window Dan Juga Tenaganya Yang Cukup Dan Juga Keiritan Bahan Bakarnya Yang Oke Jadi Menurut Saya Mobil Ini Layak Untuk Dimiliki Namun Sayangnya Mobil Ini Sangat Langka Karena Cuma 3 Tahun Produksi Di Tahun 2015 16 Dan 17 Setelah Itu Mobil Ini Digantikan Dengan Suzuki Ignis Ignis Masih Diproduksi Sampai Sekarang Mesinnya Berubah Menjadi 1200 CC Mirip Seperti Kepunyaan Suzuki Splash Jadi Mobil Ini Mesinnya Di Bawah Mirip Sekali Menggunakan Karimun Dan Ignis Mirip Sekali Dengan Suzuki Splash Jadi Entah Bagaimana Tapi Menurut Saya Mobil Ini Masih Cukup Worthit Kalau Kalian Miliki Di Tahun 2021 Ini Teman Teman Semua Oke Itu Saja Menurut Saya Oh Ya Satu Lagi Impresi Saya Dari Mobil Ini Mobil Tiga Silinder Tapi Getarannya Tidak Terlalu Terasa Kedalam Tidak Seperti Yang LCGC Ini Tiga Silindernya Sangat Halus Untuk Ukuran Tiga Silinder Halus Getarannya Jangan Sampai Disamakan Dengan Yang Empat Silinder Pasti Berbeda Tapi Ini Untuk Tiga Silinder Ini Cukup Halus Getarannya Tidak Terlalu Masuk Kedalam Kabin Oke Teman Teman Itu Saja Review Saya Mengenai Suzuki Celerio Cerita Saya Mengenai Suzuki Celerio Ini Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Youtube Saya Terima Terima Kasih Sudah Menonton Terus Dukung Channel Saya Untuk Terus Lebih Maju Lagi Dan Jangan Bosen Bosen Untuk Nonton Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Let's Go MG Pamit Sub indo by broth3rmax